Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas di persamaan diperluan biasa ya akan dibahas pd terpisah dan pd homogen pd terpisah dan pd homogen yang kemarin di video sebelumnya kita sudah punya pd order 1 linier dengan menggunakan faktor rejabrasi ya kalau kita punya bentuknya y aksen plus pd y sama dengan t pd maka kita bisa pakai faktor rejabrasi untuk menyelesaikan itu ya sekarang akan dibahas mengenai pd terpisah dan pd homogen jadi cakupan materi kali ini adalah itu pd terpisah ada satu dan pd homogen ada satu apa yang pembelajarannya yang pertama merefinisikan ini sudah bersama pd terhadap satu di pertemuan sebelumnya Hai mengklasifikasikan pd biasa satu yang kita sudah punya adalah yang ini ya kita sudah punya kemudian eh terpisah dibahas kali ini sama homogen jadi kalau dibahas kali ini kalian sampai pada video nanti ini kalian akan bisa mengklasifikasikan dalam tiga itu ya linier K terpisah K mungkin K berikutnya misalkan masalahnya awal kemarin sudah dipd linier kalau dibahas awal maka kita punya solusi khusus ya berikutnya menggunakan metode pemisahan pemisahan pemubah akan dibahas hari ini dan metode untuk menyelesaikan persamaan order satu homogen Hai jangan biasa saya ambil di Quran surah Mariam ayat 76 dan Allah akan mendapat petunjuk kepada mereka mereka yang telah mendapat petunjuk Hai contohnya gini misalnya apa sih maksudnya gitu Hai dan Allah akan mendapat petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk misalnya kalian dari kos-kosan ya kalau dari rumah mau ke kampus ya hai 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 kemudian di sini ada Hai di sini ada Hai apa deteksi Hai di sini ada royal Hai saling kalau di sini ada Excel so misal Hai ada lagi Hai ada ayam melongso saling apa nasi melongso ayam melongso yang depan di sini ya hai 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 ketika kalian istrasi ya istrasi ketika kalian mau dari kos-kosan atau dari rumah mau ke kampus gitu ya kalau kalian sudah bener-bener sudah dijalannya benar sana insya Allah akan dilancarkan yang harusnya Oh ini banyak sudah tipis tapi sampai kampus aman saja sudah menduk jalan sampai kampus nggak jadi hujan misalnya sampai kampus baru hujan Hai ketika kalian misalnya dari kos-kosan ini mau ke kampus eh alas waktunya pgb ini baca pak budi ngopi aja dulu ke Excel so misalkan jadi hati-hati-hati bisa bocor nanti di parkiran di situ ya kemungkinan bisa bocor atau dompetnya jatuh di parkiran kemungkinan kalau yang perempuan dari kos-kosan pahduh pede-pede beli kerudung aja ke deteksi gitu ya puluh ribuan kerudung hati-hati sampai di sini kecopetan kemungkinan atau di parkiran motor mu hilang gitu kan di DTC tahu dari kos-kosan waduh nah kemacalah nggak usah kuliah ke Royal aja ya sama tiba-tiba bocor di sana atau di tengah jalan sini hujan misalkan kehujanan kalau dari kos-kosan lempek gitu kan ke kampus enak insya Allah lancar sehingga kata-kata yang muncul hijrah memang berat namun Allah selalu memberikan petunjuk yang terbaik nah ini suratnya adalah matahari di hari yang panas gitu ya dia tetap tersenyum karena yakin dia diberikan payung oleh Allah diberikan petunjuk sehingga jalannya meskipun tanah lancar aja aman aja gitu ya Oke PD terpisah order satu Hai jika fungsi F pada persamaan satu persamaan satunya adalah ini untuk umum dari PD order satu ya aksen sama dengan M suatu fungsi dalam T dan J jika F pada persamaan satu merupakan Hai atau dapat dinyatakan sebagai fungsi rasional ya Hai seperti itu mt per nj dimana pibilangnya fungsi dalam T penyebutnya fungsi dalam y kita ada negatif biar enak aja nanti di belakang saya mau positif mau negatif sama salah atau dibalik misalkan di pembilangnya nj yang penyebutnya mt gitu nggak pasal lagi hai 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 oke misalkan F itu fungsi rasional yang perlu yang pibilang penyebutnya fungsi dalam variabel yang berbeda maka bentuk ini tadi ya aksen kita nyatakan sebagai d y d t kemudian kita modifikasi maka kita punya bentuk itu Hai tokoh disini kita punya mt-d t sama dengan negatif nt-d e-nya Hai ini kan sudah terpisah ruas kiri dia memuatnya saja ruas kanan dia memuat izin saja Hai nah persamaan seperti itu dinamakan persamaan terpisah sudah terpisah antara variabel izinnya dan variabel t-nya atau kalau dinyatakan dalam bentuk ini sama masing-masing sukunya dia memuat Hai masing-masing sukunya dia memuat variabel sendiri-sendiri yang satu t yang satu yg itu ya persamaan tersebut dinamakan persamaan terpisah Hai solusinya bagaimana ya tinggal dintegralkan kalau kita punya ini Hai mt-dt di sana ditekeralkan bisa untuk di dalam t saja ditekeralkan terhadap t yang ini juga ditekeralkan kita punya fungsi dalam y ditekeralkan terhadap y aman itu adalah solusinya hai 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 contohnya ini Hai tentukan penyelesaian dari tdt plus yd y ini kan sudah terpisah atau kalau kita nyatakan kan tdt sama dengan negatif yd y kan kita ya terpisah kita sudah Hai ruas kiri dalam t-ruas kiri dalam t-ruas kiri persamaan itu ditekeralkan Hai dan tekeralkan kedua ruas selesai kita punya setengah t kuadrat negatif setengah j kuadrat plus c selesai ya gitu ya jadi pd terpisah simpel sekali jadi kalau kita bisa memisahkan variable-variablenya t sendiri-sendiri maka langsung ditekeralkan selesai ini adalah medan arahnya yang kemarin kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya Hai arahnya ke sana Hai ketika kita punya nilai awal maka kita punya satu lintasan yang kita nampak sebagai solusi khusus Hai contoh yang lain dx dt sama dengan x kuadrat Hai pd terpisah yang kita bisa ubah dia seperti itu dx kuadrat dx per x kuadrat sama dengan dt ditekeralkan kedua ruas selesai ya Hai ditekeralkan kita punya solusinya adalah x sama dengan negatif satu per t plus c itu adalah pd terpisah solusinya itu karena ada dua nilai awal 0 1 sama 0 negatif 1 maka kita punya 2-2 solusi khusus disana yang melewat bagaimana mencari solusi khususnya dari sini tadi ketika kita punya solusinya adalah x sama dengan negatif 1 per t plus c untuk nilai awal Hai nol 1 Hai artinya ketika t sama dengan 0 nilainya adalah 1 kita ambil dari situ maka kita punya 1 sama dengan negatif 1 per tnya 0 plus c atau c sama dengan negatif 1 sehingga solusi khususnya untuk nilai awal itu adalah x sama dengan negatif 1 per t-1 ya nilai awal kedua 0 negatif 1 dengan cara yang sama 0 negatif 1 artinya ketika x-nya 0 nilainya negatif 1 negatif 1 sama dengan negatif 1 per 0 plus c nya sama dengan 1 sehingga solusinya adalah solusi khusus yang kita punya negatif 1 per t plus 1 tetapnya begitu ya ketika melewati 0 1 ke atas ada ya ketika melewati 0 negatif 1 kesat